Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedautan rakyat. Salam kedautan rakyat. Lagi sulit seperti ini, ada aja kan yang bikin gram netizen kan. Oh itu ya. Staff ahli DPR pamer fasilitas mewah bikin gram. Semua dari pajak rakyat. Dari rakyat kan, dinikmati oleh beberapa gelidir orang kan. Ya, saya baca nih. Beredar video staff ahli DPR diduga pamer fasilitas mewah. Video itu menuai banyak nyaman karena dinilai bikin gram. Terlihat wanita sedang bermain sosmed dengan mengunggah video yang memperlihatkan fasilitas mewah staff ahli DPR RI. Menurut akang gimana? Oke, kita lihat dulu videonya ya. Oke, siap. Staff ahli DPR RI, spill kerjanya ngapain dong kan? Ya, begini aja sehari-hari. Siang-siang menikmati pemandangan Indah Jakarta ya kan? Ya nggak, Mbak Dina? Ya, nikmatin fasilitas kayak ginilah. Ya, luar biasa ini. Ketika kita lihat tayangan seperti itu, kan kita langsung menjadi bertanya-tanya. Wah, mewah sekali ternyata ya. Bekerja sebagai staff anggota Dewan itu, begitu nyaman gitu. Saya nggak tahu itu di, seperti yang hotelnya ada tempat tidur segala macam. Tapi bisa jadi itu memang di gedung DPR juga yang sudah difasilitasi. Pertanyaannya adalah, ketika staff ahlinya begitu mewah, bagaimana dengan wakil rakyatnya? Apakah kalau staff ahlinya seperti di Hotel Bintang 5, kemudian wakil rakyatnya ada di pelosok Pasar BC, di Ganggang, apakah begitu? Itu rakyat, kan? Bukan wakil rakyat, kan? Ya, itu yang terjadi pada rakyat. Wakil rakyat. Kalau wakil rakyatnya mungkin nggak seperti itu. Kayaknya kan nggak. Yang masuk akal gimana? Ketika staff anggota Dewannya saja sudah mewah, berarti wakil rakyatnya lebih mewah. Super mewah. Nah, itulah yang menyakiti hati rakyat kita hari ini. Harusnya, kalaupun memang begitu, ya jangan dipamer-pamerin di media sosial. Kalau sudah begini artinya, dia mengharapkan si orang ini untuk para penontonnya iri hati pada dia. Untuk cemuru pada dia. Wih, aranya gue nih, enak banget nih. Bukan dia kayak gini. Lu repot kan di pasaran. Ya sudah lah, ini menjadi momentum untuk kita mendorong para anggota Dewan Perwakilan kita untuk menjadi rakyat jelata. Jadi, saya sih mengusulkan saja, sudah seluruh fasilitas mewah anggota Dewan hapus, hilangkan. Kan kondisi lagi repot hari ini, gitu ya. Kemudian, matikan itu listrik semua, segala macam. Bekerja itu bisa dari warteg. Kan sekarang, hasil pandemi kemarin kan salah satu hikmahnya kita bisa bekerja di mana saja, kan? Work from home atau work from anywhere, gitu kan? Bisa di mana saja, gitu. Asal ada laptop, kuota, udah selesai. Buat si anggota staff ahlinya, tentu dia harus lebih susah lagi dibandingkan wakil rakyatnya. Tapi kan mikirnya lebih sulit, kan? Kan kenapa anggota atau wakil rakyat itu harus banyak kemewahan? Ya, mikirnya berat, kan, buat rakyat, gitu kan? Mikirin rakyatnya berat, ya. Tapi melakukan keberpihakannya tidak. Jadi pikirin aja, gitu. Aduh, kasihan ya, rakyat nggak bisa makan makanan mewah nih sambil dia makan. Aduh, kasihan ya. Dia mah nggak bisa menikmati fasilitas hotel yang kalau merenangnya begitu idah, dia hanya berenang. Ya, mungkin begitu yang dilakukan kebanyakan anggota dewan kita. Ini miris lah ya, miris. Harusnya kalau Indonesia tidak mau seperti Sri Lanka, maka para pejabat, eksekutif, yudikatif, legislatif, ini harus betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat, harus betul-betul berperilaku sederhana. Nah, jangan petang-tang-petenteng seperti yang ini. Ini berbahaya, berbahaya sekali. Sekarang rakyat miskin di Indonesia itu bertambah drastis. Nah, kenapa nggak nih, Kang? Kalau misalnya tadi itu PSI itu nyorotin yang kayak gini, Kang? Pesanannya bukan. Oh, bukan. PSI itu pesanannya adalah membuli anis-anis. Nah, kalau Pak Anis sendiri melakukan sebagai tata nilai, nanti kita akan lihat ya, Kang, ada misalnya salah satunya adalah kebijakan Pak Anis untuk misalnya menggratiskan bagi pajak pembangunan yang di bawah 60 mata persegi ya, Kang. Nah, itu juga luar biasa kebijakannya. Tapi sebelum masuk ke situ, masih terkait dengan kemewahan tadi, kalau Kang Jarot memensien anis-anis Baswedan, saya Alhamdulillah berkesempatan mendatangi rumah pribadinya. Dan rumah pribadinya itu, Kang, itu di kawasan, aduh kok saya lupa ya, Lebak Bulus ya. Lebak Bulus. Ini kan depan tempat kita ini kan ada jalan ya. Kalau ada dua mobil masuk nih, agak mepet di sini ya. Di sana itu udah nggak bisa. Lebih kecil dari sini. Jadi cuma sebenarnya, sebetulnya dua jalur. Dua jalur tapi kecil sekali, lebih kecil dari ini. Bisa dibilang, rumah Pak Anis, rumah pribadi Pak Anis Baswedan itu di dalam gang. Dan makin ke dalam, ya gangnya makin sempit. Ini perlu kita sampaikan juga, karena melihat praktek-praktek pamer yang seperti itu, kan mestinya dipamerkan juga itu, rumah Pak Anis Baswedan itu. Yang dia berada di pemukiman biasa, rumah kiri kanannya rumah biasa, bahkan di sebelah kirinya ada warung. Warungnya juga warung biasa gitu. Kayak warung seberang sini. Nggak ada yang beda gitu. Masuk ke pendopo, karena di depan rumah beliau itu ada pendopo untuk pertemuan warga. Dan itu rupanya juga milik pribadi beliau, tapi beliau buka buat siapapun yang mau pakai, termasuk pengajian ibu-ibu di sana. Bahkan ada yang ini, Kang. Ada yang pinjem buat resepsi nikah. Dipakai juga. Dipakai juga, mantap. Kemudian agak ke belakang sedikit ada rumah Pak Anis. Juga sama, sederhana. Kalau sudah begini, ya sudah lah. Mari kita belajar dari sosok Anis Baswedan. Tadi kita melihat kesenjangan sekali, Kang. Tadi DPR staffnya aja begitu mewah. Sementara sebagai kepala provinsi di DKI. DKI itu kan besar, Kang. Nah itu kan bisa saja kalau Pak Anis misalnya tanda kutip mau. Makanya ini yang menjadi anomali buat saya. Kehidupan Jakarta yang begitu megah, gedung pencakar, rangit. Tapi ketika masuk rumah Pak Anis, kok begitu sederhana? Nah kita butuh sosok yang begini. Bukan yang pura-pura merakyat, tapi memang merakyat beneran. Nah salah satu buktinya lagi bagaimana keberpihakan Anis bukan sekedar profilnya yang sederhana, tapi kebijakannya pun memang berpijak kepada kepentingan rakyat. Soal pajak misalkan. Pajak bumi dan bangunan. Ini kan luar biasa. Saya kira kita baru mendengar ada kebijakan baru di level provinsi yang dia menggunakan penghitungan minimal rumah dan minimal bangunan. Berapa tuh Kang? Minimal bangunan berapa meter? Jika luas lahan di bawah 60 meter persegi dan luas bangunan di bawah 36 meter persegi, maka PBB gratis. Nah lahan 60 meter, bangunan 30 meter. Itu yang dianggap sebagai standar minima kelayakan rumah. Nah itu di fasilitasi negara, tidak perlu bayar pajak. Nah jadi ketika rumahnya 100 meter, maka lahannya, maka dia hanya bayar 30 persennya saja. Eh 40 persennya saja. Karena yang 60 persennya gratis. Ini kan luar biasa gitu. Bangunan juga sama, kan berapa tadi? 30... 36 meter persegi. Ketika bangunannya 50 meter persegi, maka dia hanya bayar 24 meter persegi. Ini keren sekali. Ini mudah-mudahan sih kita selalu berharap gitu. Apa-apa yang baik di Deniz Baswedan dalam mengelola Jakarta, itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Caranya, ya Anis harus di depresiden. Oh ini. Nah makanya mungkin kenapa ada juga yang memang akhirnya gini Kang. Kalau bisa sih ketika Jakarta saja bisa dibangun dengan lebih baik bahwa Indonesia gitu Kang. Itu kan sederhana kan permintaan rakyat? Ya, sesederhana itu. Walaupun tentu dalam praktiknya nanti kan kita memiliki demografi, geografi yang berbeda-beda. Tentu harus ada prioritas. Tapi intinya adalah adanya kesetaraan yang dikedepankan. Pak Anis itu kan mendidik kita gitu untuk selalu berjuang dalam mengedepankan kesetaraan. Tidak ada perbedaan sikap bagi si kaya dan si miskin. Bagi anak muda, bagi orang dewasa gitu. Bahkan diprioritaskan kalau lansia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi, 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama. Belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel, bekerjasama dengan Al-Aziziyah Tour & Travel, Insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama. Bersama saya, Insya Allah. Akhir November ya, kita akan berangkat bersama SZ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalanin di sana, ada kelebihannya, ada plusnya. Kita akan berkumpul, berdoa bersama. Untuk memajatkan doa bagi negeri ini. Agar menjadi lebih baik. Agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat. Pemimpin yang amanah, ya keberangkatan di akhir November, tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan, kita akan upayakan sekali. Dalam keberangkatan kita nanti, turut ikut bersama kita. Bapak Anies Rasid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour & Travel, yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya, kualitasnya sudah pasti terjamat. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya, tentu semuanya menggunakan sistem yang syari. Bagi sahabat SZ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silakan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour & Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas. Kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pemimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syari. Untuk informasi, hubungi 0812-8268-5683. Terima kasih telah menonton!